Orang tua di depan penjaga desa Gajah Hijau adalah kepala desa, Nan King Siang. Zua Wen dapat melihat bahwa kultifasi Nan King Siang lebih rendah dibandingkan Chen Liang dan hanya berada pada tahap awal alam transformasi ilahi embryonik. Namun, dia dapat melihat bahwa Nan King Siang memiliki ekspresi tenang dan sama sekali tidak takut pada Chen Liang. Manajer Chen, saya benar-benar minta maaf. Aku di sini untuk menangkap seorang tawanan, kata Nan King Siang sambil tersenyum. Chen Liang mengangkat alisnya dan berkata, tahanan, siapa ini? Seorang pria berjalan keluar dari belakang Nan King Siang dan menatap Zua Wen. Dia menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, orang ini. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi desa Gajah Hijau, tetapi karena dia tidak memiliki cukup batu alam, dia malah menyerang kami dan melukai beberapa temanku. Tatapan mata Zua Wen berubah suram. Pria yang keluar adalah penjaga susunan teleportasi sebelumnya. Pada saat itu, penjaga itu malah menyebut seekor rusak sebagai kuda dan memfitnahnya. Zua Wen melihat ekspresi tenang di wajah Nan King Siang dan segera menyadari bahwa Nan King Siang telah melakukan ini dengan sengaja. Namun, Zua Wen tidak dapat mengerti. Nan King Siang tidak ragu untuk memfitnahnya. Apakah itu hanya karena kristal kekacauan yang ada padanya? Faktanya, yang tidak diketahui Zua Wen adalah tidak banyak kristal kekacauan di wilayah luar, terutama karena yang dikeluarkan Zua Wen adalah kristal kekacauan tingkat menengah. Penjaga itu kebetulan mengenali kristal kekacauan itu. Nan King Siang, seorang kultifator alam transformasi ilahi embryonik tahap awal, belum pernah melihat kristal kekacauan tingkat seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar laporan penjaga bahwa Zua Wen hanya seorang kultifator wabah kelima, dia langsung menjadi serakah dan ingin mempertahankan Zua Wen. Lin Hu menatap Zua Wen dengan kaget. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa Zua Wen sepertinya akan hancur. Bagaimanapun juga, Nan King Siang adalah seorang kultifator alam transformasi ilahi embryonik, dan Zua Wen hanyalah seorang penjaga yang baru direkrut. Chen Liang tidak akan melindunginya. Chen Liang melirik sekilas ke arah Zua Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, karena orang ini telah melakukan pengkhianatan dan melukai pengawalmu, maka silakan pergi. Sambil berbicara, Chen Liang melambaikan lengan bajunya dan kembali ke sisi kereta dengan mata terpejam. Namun, Lin Hu tidak melihat ke arah Zua Wen, dia malah memimpin pengawal lainnya dan berkumpul di samping kereta. Dalam sekejap, hanya Zua Wen yang tersisa, menghadapi gajah hijau selatan dan para penjaga sendirian. Huh, bajingan kecil, berani sekali kau melukai orang-orang desa gajah hijau milikku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Turunkan dia. Nan King Siang menyeringai. Para penjaga di belakangnya segera mengepung Zua Wen. Tunggu. Tepat saat Zua Wen hendak meledak, suara jernih dan merdu terdengar dari dalam kereta. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat lengan seputih giyok terjulur dari kereta dan mengangkat tirai. Seorang wanita muda dengan tubuh anggun berjalan keluar. Wanita ini sangat cantik, bibirnya merah, giginya putih, dan rambutnya panjang dan halus. Nona Fan Suang, mengapa Anda keluar? Chen Liang membuka matanya. Ketika dia melihat wanita itu, dia terkejut. Fan Suang menatap Chen Liang dan berkata dengan serius, Pengurus rumah tangga Chen, meskipun orang ini direkrut pada menit terakhir, selama dia menjadi penjaga, dia adalah anggota Departemen Bisnis Serikat Hati Jernih. Departemen Bisnis tidak akan begitu saja meninggalkan anggota kami. Pengurus rumah tangga Chen, saya harap Anda akan mengingat apa yang saya katakan di masa mendatang. Chen Liang mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Namun, dia tidak membantahnya. Fan Suang berjalan ke arah Nan King Siang dan berkata, Kepala Desanan, orang ini adalah pengawalku. Dia menyerang pertahananmu, jadi dia memang salah duluan. Namun, saya akan memberi kompensasi kepada Anda untuk ini. Sambil berbicara, Fan Suang melemparkan cincin spiritual ke Nan King Siang. Ada 30 ribu batu dunia di cincin spiritual ini. Aku rasa itu sudah cukup untuk mengganti kerugianmu. Fan Suang berkata dengan datar. Nan King Siang mengambil cincin rohani itu dan mengerutkan kening. Namun, dia tersenyum dan berkata, Nona Fan Suang, aku tidak peduli dengan kompensasi. Aku hanya menginginkan orangnya. Lagipula, orang ini telah melukai penjagaku tanpa alasan. Aku tidak akan memaafkannya. Wajah Fan Suang menjadi gelap dan dia berkata, Kepala Desanan, apakah maksudmu kau akan melawan persekutuan hati jernih? Raut wajah Nan King Siang berubah. Ia tidak menyangka Fan Suang akan mengangkat masalah ini ke persekutuan hati cerah. Bagaimana Desa Gajah Hijau miliknya dapat dibandingkan dengan persekutuan hati jernih? Persekutuan hati jernih merupakan kekuatan kedua terkuat di kota Yunjin. Nan King Siang memaksakan senyum dan berkata, Nona Fan Suang, mohon jangan salah paham. Saya hanya bersikap impulsif tadi. Karena Nona Fan Suang sudah turun tangan, aku akan menunjukkan rasa hormatku padamu. Sambil berbicara, Nan King Siang melirik Zuawan dengan dingin dan berkata, Bajingan kecil, anggaplah dirimu beruntung karena Nona Fan Suang membela mu. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tatapan mata Zuawan berubah dingin dan dia berkata, Kamu orang yang beruntung. Nona Fan Suang telah menyelamatkan hidupmu. Sambil berbicara, Zuawan mengabaikan Nan King Siang dan kembali ke kereta. Fan Suang menatap Zuawan sekali lagi. Ia menyadari bahwa meskipun kultivasi pemuda itu tidak tinggi, Ia cukup berani. Siapa namamu? Fan Suang bertanya sambil tersenyum. Nama saya Zuawan. Terima kasih telah berbicara mewakili saya tadi, Nona Fan Suang, kata Zuawan dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Fan Suang menganggup dan menoleh ke Chen Liang. Manager Chen, ayo berangkat besok pagi. Sambil berbicara, Fan Suang memasuki kereta lagi. Lin Hu dan pengawalnya beristirahat di samping. Namun, mereka sengaja menjaga jarak dari Zuawan. Bagaimanapun, Zuawan telah menyinggung Nan King Siang, seorang ahli alam transformasi ilahi. Mereka tidak ingin terlalu dekat dengannya. Saat malam tiba, seluruh daratan menjadi gelap gulita. Ada beberapa patung besar berdiri di desa gajah hijau yang memancarkan cahaya terang, melindungi desa gajah hijau dari invasi roh-roh jahat di luar desa. Di tengah malam, sesosok makhluk terbang diam-diam keluar dari tenda dekat kereta. Nan King Siang, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena berusaha mendekatimu. Di bawah cahaya redup, mata Zuawan dingin dan menusuk. Hari ini, dia telah disakiti oleh Nan King Siang tanpa alasan. Nan King Siang bahkan ingin membawanya pergi. Jika dia tidak cukup kuat dan dibawa pergi, dia tidak akan selamat. Dia, Zuawan, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Namun, jika orang lain ingin memprovokasinya, Zuawan tidak akan menoleransinya. Dia pasti akan membalas dengan tindakan keras. Zuawan bergegas menuju rumah kepala desa di desa gajah hijau. Wajahnya juga berubah total menjadi pria parubaya yang sangat kurus dan lemah selama proses terbang. Rumah Nan King Siang dijaga ketat. Namun, dengan teknik gerakan Zuawan, mudah baginya untuk menyelinap ke dalam rumah tersebut. Zuawan menangkap seorang penjaga hidup-hidup. Setelah menanyakan kamar Nan King Siang, dia terus masuk lebih dalam. Pada saat ini, kamar Nan King Siang terang-benderang. Nan King Siang sedikit mengernyit saat dia berdiri di tengah aula. Di depannya, penjaga yang telah memfitnah Zuawan sedang berlutut. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Suang dari perkumpulan hati cerah melindungi bocah itu. Kita tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Kata penjaga itu. Nan King Siang sedikit mengernyit dan berkata tanpa daya, aku tidak menyangka Nona Fan Suang akan melindungi seorang penjaga yang baru saja direkrut. Namun, kita masih punya kesempatan. Kali ini, barang-barang yang dibawa Fan Suang dan yang lainnya dikatakan sebagai bahan baku fluorid. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Istana Penguasa Yun Jin sudah mengetahui hal ini. Lagipula, Chen Liang adalah mata-mata kita. Ketika Istana Penguasa Yun Jin mengirim orang ke sana, kami akan berkoordinasi dengan mereka dari dalam. Tentu saja, kami akan dapat mengalahkan Fan Suang dan yang lainnya. Jika saatnya tiba, aku akan menangkap bajingan kecil itu hidup-hidup. 3702 Di luar rumah, Zhuawan mendengarkan kata-kata Nan King Siang dalam diam, matanya perlahan menyempit. Tampaknya perjalanan ke Bukit Yun Jin tidak akan damai. Zhuawan berhenti menyembunyikan dirinya dan melangkah menuju kamar Nan King Siang. Di depan pintu, dua penjaga melihat Zhuawan. Mereka mengeluarkan pedang besar di pinggang mereka dan menghentikan Zhuawan. Zhuawan melangkah maju selangkah demi selangkah dan melambaikan tangannya. Kepala kedua penjaga itu meledak, dan mereka tewas. Wah! Zhuawan menendang pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan yang terang-benderang. Pada saat ini, tidak jauh dari pintu gerbang, penjaga yang telah memfitnah Zhuawan mengangguk dan membungkuk dan masih mengucapkan kata-kata sanjungan. Zhuawan dengan santai mengirimkan aliran energi, dan penjaga itu meledak bahkan sebelum dia bisa berteriak. Nan King Siang menatap dingin ke arah laki-laki yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata dengan suara rendah, Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke rumahku. Zhuawan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Nan King Siang. Dia melangkah maju, dan salju umu segera turun di sekelilingnya. Sosok Zhuawan berkedip-kedip seperti hantu. Nan King Siang sangat marah. Dia melangkah maju, dan seluruh rumah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Kemudian, Nan King Siang melayangkan pukulan ke arah Zhuawan. Energi mengerikan saling terkait dan membentuk bayangan gajah raksasa. Gajah raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan menyerang ke arah Zhuawan. Zhuawan menghindari serangan gajah raksasa itu seperti hantu dan tiba di depan Nan King Siang dalam sekejap. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menebas Nan King Siang seperti pedang. Pedang terapung Hong Meng. Bayangan pedang ungu melayang dan menebas kepala Nan King Siang. Nan King Siang mengangkat tangannya dan mencoba memblokir serangan itu. Namun, tak lama kemudian, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Tangannya langsung terpotong, lalu bila ungu itu tiba-tiba berdiri di dadanya, membelahnya menjadi dua. Engah. Nan King Siang memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat, dan tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, berkedut. Siapa? Siapa kamu? Mengapa kau ingin membunuhku? Nan King Siang tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Bahkan jika dia akan mati, dia ingin tahu alasannya. Kau seharusnya mati saat menyergapku hari ini, tetapi karena campur tangan Nona Fan Suang, kau tidak langsung mati. Seperti yang kukatakan, kau beruntung saat itu. Kata Zua Wen dengan tenang. Mata Nan King Siang melebar seperti piring. Dia menatap Zua Wen dengan tak percaya dan berkata, Kau, kau, bagaimana ini bisa terjadi? Kau jelas baru mencapai blight kelima. Bibir Zua Wen melengkung membentuk senyum mengejek. Wajahnya menggeliat dan kembali ke penampilan aslinya. Nan King Siang menatap wajah Zua Wen dan tersenyum sedih. Matanya penuh dengan penyesalan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki yang tidak di atap matanya ternyata begitu kuat. Tidak heran kau memiliki permata kekacauan tingkat menengah. Jadi kau menyembunyikan tingkat kultifasimu. Aku benci itu. Aku benci diriku sendiri karena serakah. Nan King Siang berteriak dengan enggan. Sayangnya, jari pedang Zua Wen telah mendarat di dahinya, menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Saat kau menyinggung perasaanku, kau ditakdirkan untuk mati. Ekspresi Zua Wen dingin. Dia tidak menatap Nan King Siang lagi. Sebaliknya, dia meninggalkan rumah besar itu. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, rumah Nan King Siang menjadi kacau. Ketika para penjaga menyadari bahwa Nan King Siang telah meninggal, mereka semua menjadi kacau. Ketika Zua Wen kembali ke tenda, dia bertemu dengan Fan Suang yang baru saja keluar dari kereta. Pada saat itu, Fan Suang mengamati Zua Wen dan bertanya, kemana kamu pergi tadi? Saya tidak bisa tidur, jadi saya keluar jalan-jalan. Kata Zua Wen sambil tersenyum. Fan Suang menatap Zua Wen dalam-dalam dan mengangguk. Dia menyuruhnya untuk beristirahat lebih awal dan kembali ke kereta. Wanita yang luar biasa. Zua Wen tersenyum dan kembali ke tenda. Keesokan harinya, Chen Liang memanggil perahu ilahi dari cincin spiritualnya dan memerintahkan Lin Hu untuk mengatur barang-barang yang akan disimpan di perahu ilahi. Ketika semuanya telah siap, Fan Suang keluar dari kereta dan memasuki perahu ilahi di bawah instruksi Chen Liang. Apa yang terjadi di desa gajah hijau? Mengapa ada surat keterangan putih di mana-mana? Fan Suang berdiri di dek dan melihat bahwa setiap rumah di desa gajah hijau memiliki lembaran putih yang tergantung di atasnya. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Chen Liang yang berdiri di samping Fan Suang juga tampak bingung. Lin Hu, pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Perintah Chen Liang. Lin Hu menerima perintah itu dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan panik. Nona Fan Suang, Tuan Chen, ada kabar buruk. Kepala desa Green Elephant, Nan King Siang, terbunuh tadi malam. Hari ini, seluruh desa gajah hijau menggantungkan pelakat putih untuk memberi penghormatan kepada Nan King Siang. Kata Lin Hu dengan panik. Apa? Chen Liang terkejut. Mata Fan Suang menyipit. Namun, dia sudah berpengalaman dalam bisnis dan cepat tenang. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zua Wen di sisi lain deh. Dia teringat perilaku Zua Wen yang mencurigakan tadi malam. Mungkinkah Zua Wen tidak pergi jalan-jalan tadi malam, tetapi pergi ke kediaman Nan King Siang untuk membunuh Nan King Siang? Namun, Fan Suang segera menepis gagasan itu. Ia merasa itu konyol. Bagaimanapun, Nan King Siang adalah elit alam transformasi ilahi. Bahkan jika Chen Liang ingin membunuh Nan King Siang secara diam-diam, itu tidak akan semudah itu. Zua Wen baru saja mencapai tahap kelima. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Nan King Siang? Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki kekuatan membunuh Nan King Siang. Ayo kita tinggalkan desa gajah hijau segera. Mungkin ada pembunuh yang kuat di sini. Fan Suang memerintahkan semua orang untuk naik ke perahu dan membiarkan Chen Liang mengemudikan perahu dewa meninggalkan desa gajah hijau. Zua Wen berdiri diam di sudut dek. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Chen Liang tidak bagus. Bibir Zua Wen melengkung membentuk senyum mengejek. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Nan King Siang tadi malam dan tahu bahwa Chen Liang adalah mata-mata di kediaman Tuan Yunjin. Namun, Zua Wen tidak berniat mencampuri urusan orang lain. Tidak masalah selama perahu dewa dapat mencapai kota Yunjin dengan selamat. Jika Chen Liang menghalanginya, Zua Wen tidak keberatan memberinya pelajaran. Perahu dewa tidak cepat. Zua Wen tahu dari Linhu bahwa akan memakan waktu 10 hari untuk mencapai kota Yunjin dari desa gajah hijau. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari itu, rombongan itu berjalan pada siang hari dan mencari tempat untuk mendirikan kemah pada malam hari. Tidak terjadi apa-apa selama periode itu. Namun, Fan Suang sering mencari Zua Wen selama tiga hari ini. Setiap kali mereka mengobrol, dia mencoba mencari tahu. Zua Wen tahu bahwa Fan Suang curiga dengan keberadaannya malam itu. Namun, Zua Wen bersikeras bahwa dia hanya jalan-jalan malam itu dan Fan Suang tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Fan Suang, dia terus mencari Zua Wen selama tiga hari terakhir. Jadi, ada banyak rumor yang beredar di antara para penjaga. Mereka diam-diam berpikir bahwa Fan Suang mungkin menyukai Zua Wen. Bahkan Chen Liang memandang Zua Wen dengan aneh karena rumor tersebut. 3.703 Malam tiba, dan kapal dewa itu berhenti di tanah tandus. Di dek kapal dewa itu berdiri patung batu yang agak besar, memancarkan cahaya terang yang menyelimuti seluruh kapal dewa. Pada malam hari, roh-roh jahat mengeluarkan lolongan terus-menerus yang menakutkan dan aneh. Semua orang di kapal dewa telah lama terbiasa dengannya dan tidak merasakan ada yang salah. Zua Wen duduk bersila di sebuah ruangan di kabin. Ruangan itu tidak besar, sekitar 10 meter persegi. Dekorasi di dalamnya juga sangat sederhana, dengan tempat tidur kecil dan meja kayu. Selain itu, tidak ada yang lain. Di atas meja kayu, ada sebuah batu seukuran setengah telapak tangan yang memancarkan cahaya lemah. Zua Wen memegang paku berwarna darah yang berukuran sekitar 1 inci di tangannya. Ini adalah pecahan senjata astral yang diperolehnya dari UFO, Blood Spike. Zua Wen berulang kali mengamati lonjakan darah ini dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang lonjakan darah ini selain materialnya yang berbeda dari artefak ilahi pemecah surga. Mari kita lihat dengan indera ketuhananku. Mata Zua Wen berkedip saat dia mengerahkan indera keilahiannya, bermaksud menjelajahi lonjakan darah. Saat indera ketuhanan Zua Wen memasuki paku darah, dia langsung merasakan bau darah yang kuat. Kemudian, dia melihat gunung mayat dan lautan darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk menjadi gunung, dan langit pun hujan darah. Tiba-tiba, awan darah di langit terus bergulir. Zua Wen melihat sepasang mata merah tua yang tak tertandingi di kedalaman awan darah, menatap dingin ke arah Zua Wen. Orang hina, apakah engkau ingin memperoleh kekuatan yang tak tertandingi? Jika kau melakukannya, maka persembahkanlah jiwamu kepadaku, dan kumpulkanlah jiwa-jiwa yang cukup untukku. Asalkan kau bisa menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu dan memberiku makan, aku akan menganugerahkanmu kekuatan tertinggi. Zua Wen menatap sepasang mata ini dengan acuh tak acuh. Dia samar-samar menduga bahwa benda ini mungkin adalah roh artefak dari paku darah ini. Terlebih lagi, kecerdasan roh artefak ini sangat tinggi, dan ia benar-benar menyebut dirinya, aku. Namun, yang tidak diduga Zua Wen adalah bahwa untuk mengendalikan lonjakan darah ini, ia harus mengorbankan jiwanya. Bukankah ini berarti dia harus menjadi budak senjata astral ini sebelum dia bisa menggunakannya? Prioritas Anda tercampur. Ini bukan lagi kasus seorang pria yang memimpin pasukan, tetapi pasukan yang memimpin seorang pria. Apakah kamu berbicara tentang pengorbanan darah? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Hehehe, kau sangat pintar. Benar sekali, aku butuh tiga tahap pengorbanan darah. Tahap pertama membutuhkan 10.000 jiwa, dan kami baru mengumpulkan 4.000 jiwa. Kami masih kekurangan 6.000 jiwa. Jika kau mengorbankan hampir 6.000 orang untukku, aku akan memberimu kekuatan tertinggi. Suara dingin itu datang lagi dari awan berdarah, mengguncang seluruh dunia berdarah. Zua Wen mencibir, merasa makin jijik terhadap prajurit astral ini. Bahkan meskipun dia tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, yang lemah di mangsa yang kuat, dan bahwa nyawa manusia itu murah. Akan tetapi, dia benar-benar tidak tega membunuh manusia lemah itu tanpa alasan. Bahkan jika dia memperoleh senjata bintang, dia tidak akan melakukannya karena ini adalah masalah prinsip. Maaf, tapi kau hanyalah senjata. Karena aku sudah mendapatkanmu, kau harus menghormatiku sebagai tuanmu. Kekuatanmu adalah milikku, kata Zua Wen acuh tak acuh. Mata di awan berdarah itu tiba-tiba melebar. Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar tawa keras yang mengguncang seluruh dunia. Manusia rendahan, apakah kau membuatku tertawa? Aku adalah roh senjata astral dari sistem bintang abadi. Kau hanyalah manusia rendahan. Kau dilahirkan untuk menjadi buddhaku, dan sekarang kau berani memintaku untuk menghormatimu sebagai tuanku. Kau sedang mencari kematian. Saat berbicara, awan berdarah itu tiba-tiba jatuh. Tak lama kemudian, awan berdarah itu mulai tenggelam dengan dahsyat, membentuk mulut berdarah. Mulut berdarah ini begitu besar sehingga tampaknya mampu menelan seluruh bumi. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan menghancurkan tubuhnya. Tekanan yang kuat itu seakan-akan menghancurkannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa sedikit gemetar dan menatap tajam ke arah mulut berdarah yang semakin mendekat. Hati Zua Wen hancur, dia terlalu ceroboh dan meremehkan roh senjata berduri darah. Di dunia roh senjata ini, memang tidak pantas bagi jiwa spiritualnya untuk masuk tanpa izin. Untungnya, Zua Wen hanya mengirimkan sebagian dari jiwa spiritualnya ke sini. Namun, bahkan jika bagian dari jiwa spiritualnya ini dihancurkan, itu masih akan menyebabkan banyak kerusakan pada Zua Wen. Ketika Zua Wen menyaksikan mulut berdarah itu menelannya, dia tiba-tiba merasakan energi aneh. Cahaya ungu aneh muncul dari tubuhnya. Tak lama kemudian, tanda ungu misterius muncul di antara kedua alisnya. Tanda ungu itu berputar cepat dan kemudian berubah menjadi batu biasa. Saat Zua Wen melihat batu itu, pupil matanya tanpa sadar mengecil. Dia sangat mengenal batu ini. Itu adalah batu katatai dari batu primordial abadi. Setelah batu itu menyatu dengan jiwanya, batu itu tidak pernah muncul lagi. Begitu batu katatai muncul, cahaya ungu yang menyala-nyala langsung memenuhi seluruh dunia. Dunia yang awalnya berwarna merah darah, sepenuhnya digantikan oleh warna ungu. Adapun mulut berdarah yang terbentuk oleh awan darah, ia runtuh di bawah cahaya ungu. Apa? Kekuatan macam apa ini? Kekuatan ini? Mungkinkah batu purba abadi? Tidak. Bagaimana mungkin manusia rendahan sepertimu memiliki hal seperti itu? Awan darah itu menghilang dengan suara gemuruh yang keras dan langsung menghilang kekejauhan. Suara yang keluar darinya dipenuhi dengan teror dan ketakutan. Batu katatai tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Dengan suara mendesing, batu itu lepas dan mengejar awan berdarah itu. Zhuo Wen hanya mendengar suara jeritan mengerikan dari awan darah sebelum dia menyadari bahwa awan darah telah diserap sepenuhnya oleh batu simbol tinggi. Tidak ada lagi jejak yang tertinggal. Di ruangan gelap, Zhuo Wen tiba-tiba membuka matanya. Keringat dingin membasahi dahinya. Adegan tadi terlalu menegangkan. Jika bukan karena kekuatan tiba-tiba dari batu katatai, bagian jiwa spiritualnya itu akan hancur. Hmm, batu katatai. Zhuo Wen tiba-tiba menyadari sebuah batu yang memancarkan cahaya ungu melayang di depannya. Itu adalah batu katatai yang dilihatnya di dunia roh senjata berduri darah. Yang lebih mengejutkan Zhuo Wen adalah bahwa batu katatai telah menempel pada duri berdarah itu dan benar-benar melahapnya. Zhuo Wen samar-samar mendengar teriakan mengerikan yang berasal dari dalam duri darah. Segera, ia menemukan bahwa duri darah telah hancur total menjadi bubuk, sementara batu simbol tinggi telah jatuh ke telapak tangan kanan Zhuo Wen. Zhuo Wen merasakan sakit yang menyayat hati dari telapak tangannya. Namun, rasa sakit ini datang dan pergi dengan cepat. Ketika dia melihat lagi, Zhuo Wen menemukan tanda ungu muncul di telapak tangannya. Tanda ini persis sama dengan duri berdarah, hanya warnanya yang berbeda. Setelah batu katatai meninggalkan bekas ini, ia berubah menjadi cahaya ungu dan kembali ke kedalaman dahi Zhuo Wen. Ini. Zhuo Wen menatap kosong ke bekas duri berdarah di telapak tangannya. Dengan satu pikiran, bekas itu memancarkan cahaya ungu, dan duri yang patah melayang di telapak tangannya. 3704. Apa asal usul batu purba abadi? Ia bahkan dapat melahap senjata astral yang tertinggal dari sistem bintang abadi. Ia bahkan dapat menggandakan kekuatan senjata astral pada inangnya. Zhuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Jika batu primordial abadi dapat melahap senjata astral, asal usulnya pasti jauh lebih besar dari dugaan Zhuo Wen. Mulai sekarang, tanda ini akan disebut duri ungu. Zhuo Wen menatap tanda ungu di telapak tangannya dan merasa senang. Purple tone berasal dari senjata astral, blue tone. Meskipun sudah rusak, namun masih memiliki kekuatan besar. Zhuo Wen punya firasat bahwa jika dia bisa menemukan pecahan senjata astral lainnya, dia akan bisa memperoleh lebih banyak kekuatan senjata astral dengan bantuan batu katatai. Gemuruh. Tiba-tiba, kapal dewa itu berguncang hebat. Zhuo Wen mengerutkan kening dan berdiri. Dia membuka pintu kabin dan pergi ke geladak. Di geladak, banyak penjaga bergegas ke tepi kapal dewa dan memasang meriam. Zhuo Wen kemudian menyadari bahwa di luar sudah pagi. Tepat saat kapal dewa itu naik ke langit, tiga kapal dewa muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Tiga kapal dewa di depan mereka menembakkan meriam energi dan mendarat dengan padat di kapal dewa tempat mereka berada. Meskipun kapal dewa itu memiliki perisai energi yang kuat, ia tidak dapat menahan serangan meriam energi. Banyak riak muncul di perisai energi itu. Seluruh kapal dewa itu berguncang hebat, bagaikan perahu kecil di tengah lautan. Nona Fan Suang, apa yang terjadi? Zhuo Wen bertanya pada Fan Suang yang tengah memimpin pertempuran di tepi geladak. Mereka dari Yunjin Lord Mansion. Keberadaan kita telah terungkap. Mata indah Fan Suang dipenuhi dengan kesengsaraan. Dia dapat melihat bahwa ketiga kapal dewa di hadapan mereka masing-masing dipimpin oleh seorang ahli alam transformasi Dewa Janin. Kelompok pedagang mereka hanya memiliki Chen Liang, yang berada di alam transformasi Dewa Janin. Mereka benar-benar dirugikan. Jika ketiga kapal dewa berhasil menangkap mereka, kelompok pedagang mereka akan hancur. Pada saat ini, Chen Liang melompat maju dengan tiga jimat emas di tangan kanannya. Seketika, ketiga jimat itu berubah ke tiga arah berbeda dan memasuki tiga kapal dewa. Mereka berubah menjadi tiga cincin cahaya keemasan, mengikat tiga kapal dewa di dalamnya. Ayo pergi, jimat lingkaran emasku tidak akan bertahan lama lagi. Chen Liang mendarat kembali di geladak dan mengemudikan kapal dewa itu dengan sekuat tenaga. Seketika, kapal itu melarikan diri ke arah lain. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka tidak dapat lagi melihat jejak ketiga kapal dewa tersebut. Di De, Lin Hu dan sekelompok besar penjaga sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Baru saja, mereka berhadapan dengan tiga pembangkit tenaga transformasi ilahi embryonik. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Untungnya, mereka sekarang sudah keluar dari bahaya. Kami jelas sedang menjalankan misi rahasia. Bagaimana istana penguasa Yunjin bisa tahu keberadaan kami? Wajah Fan Suang memucat saat dadanya naik turun. Saya khawatir pasti ada mata-mata di antara kita. Kapal dewa dari istana penguasa Yunjin datang tepat pada waktunya dan menyerang kita di waktu yang tepat. Jika mereka tidak tahu sebelumnya tentang keberadaan dan waktu keberangkatan kita, mereka tidak akan begitu teliti. Kata Chen Liang dengan tatapan sinis. Begitu dia mengatakan itu, Linhu dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat sekeliling dan mencoba mencari tahu siapa mata-mata itu. Dalam sekejap, semua orang berhamburan seperti burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Mata Fan Suang menyipit. Dia bukan orang bodoh. Saat kapal-kapal dewa dari istana penguasa Yunjin muncul, dia tahu bahwa ada mata-mata di antara mereka. Nona Fan Suang, saudara-saudara kita di sini semuanya dapat dipercaya, dan kita semua akrab dengan latar belakang mereka. Namun, kami tidak tahu tentang orang ini. Kudengar dia orang luar dari desa gajah hijau. Chen Liang tiba-tiba menunjuk Zua Wen dan berkata dengan suara yang dalam. Semua mata tertuju pada Zua Wen. Linhu dan yang lainnya menatapnya dengan jijik dan bermusuhan. Chen Liang adalah satu-satunya pembangkit tenaga transformasi ilahi embryonik dalam kelompok mereka. Bagi mereka, kata-kata Chen Liang memiliki otoritas yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, semua orang menjauh dari Zua Wen. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Fan Suang juga menatap Zua Wen. Dia tidak bisa tidak memikirkan malam ketika Zua Wen meninggalkan kelompok itu sendirian di desa gajah hijau. Di matanya, Zua Wen memang orang yang paling mencurigakan. Zua Wen menatap Chen Liang dengan dingin. Dia tidak menyangka Chen Liang akan menuduhnya sebagai pencuri. Namun, Zua Wen tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Semua orang sudah menudingnya. Tidak seorang pun akan mempercayai kata-katanya. Nona Fan Suang, apakah Anda juga curiga bahwa saya mata-matanya? Zua Wen menatap Fan Suang. Mata Fan Suang berkedip. Namun, dia memalingkan wajahnya dan tidak menatap Zua Wen. Dasar mata-mata, apakah Anda masih mencoba menyangkalnya? Aku akan menangkapmu. Chen Liang menyeringai. Aura alam transformasi ilahi embryonik melonjak keluar dan dia terbang menuju Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen berubah dingin. Namun, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Chen Liang ini hanya ingin mencari kematian. Dia berani menyerangnya. Lin Fan tidak akan menahan diri sama sekali. Manager Chen berhenti. Fan Suang tiba-tiba berdiri di depan Zua Wen dan berteriak. Chen Liang menghentikan langkahnya dan berkata dengan tatapan sinis, Nona Fan Suang, Anda masih melindungi orang ini di saat seperti ini. Apakah kamu telah terpesona olehnya? Fan Suang tidak menjawab Chen Liang. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Zua Wen. Zua Wen, kamu harus pergi. Kau tahu bahwa kau adalah orang yang paling mencurigakan. Kafila itu tidak bisa lagi menoleransimu. Zua Wen menatap Fan Suang dengan saksama. Ia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, ia melompat keluar dari kapal dewa dan meninggalkan karavan. Nona Fan Suang, Anda membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Zua Wen ini benar-benar orang yang tahu wajahnya tetapi tidak tahu hatinya. Jadi, dia menyelinap ke tim pengawal kami untuk menyampaikan informasi ke istana bangsawan Yun Jin. Dasar brengsek. Itu benar. Itu benar. Benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Petik 2. Lin Hu dan pengawal lainnya mendengus pada Zua Wen dan tidak bisa menahan diri untuk memarahinya. Chen Liang mengerutkan kening. Pandangannya ke arah Fan Suang menjadi semakin dingin. Wanita ini selalu menghalangi jalannya. Kalau saja dia tidak mau identitasnya terungkap, dia pasti sudah menangkap wanita ini dan menganiayanya. Fan Suang, kamu tidak akan bisa bangga lama-lama. Namun sayang, semut itu berhasil lolos. Hem, Chen Liang berpikir dalam hati. Orang-orang di kapal dewa segera mengatur ulang diri mereka. Chen Liang menyalakan kembali kapal dewa dan terbang menuju kota penguasa Yun Jin. Sekitar 4 jam kemudian, 3 kapal dewa dari istana penguasa Yun Jin tiba-tiba muncul dari balik punggung gunung dan mencegat mereka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa mengejar kita? Lin Hu dan pengawal lainnya panik dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Ketiga kapal dewa itu jelas-jelas sedang menyergap. Mereka jelas tahu jalur penerbangan mereka dan telah menunggu mereka di punggung gunung. Cepat, siapkan meriam untuk ditembakkan. Lin Hu berteriak pada pengawal lainnya. Namun, saat ia baru saja selesai berbicara, ia terkena ledakan energi. Ia terbanting keburitan kapal dan memuntahkan darah. Para pengawal terkejut dan menatap Chen Liang dengan tidak percaya. 3705 Chen Liang memandang Fan Suang dan berkata, Nona Fan Suang, Anda pasti sudah menduga bahwa saya adalah pengkhianat. Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan Suawan pergi. Fan Suang tersenyum pahit dan berkata, Ya, aku menduga itu kamu. Aku tidak mengatakan apa-apa karena kau terlalu kuat. Kami semua tidak sebanding denganmu. Chen Liang tertawa dan berkata, Nona Fan Suang, Anda benar-benar pintar. Kamu menduga itu aku, tetapi kamu tidak mengatakan apapun. Apakah kamu menggunakan waktu ini untuk memikirkan sebuah rencana? Dan kamu benar-benar baik hati. Kamu benar-benar mengalahkan Zuowen dalam permainannya sendiri dan membiarkannya lolos. Namun, dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Dia tidak layak disebut. Tiba-tiba, wajah Chen Liang berubah. Dia menatap Fan Suang dengan serius dan berkata dengan dingin, Kamu sudah menebak identitasku sejak lama. Itu berarti kamu sengaja membiarkan Zuowen pergi sehingga dia bisa kembali ke Clear Heart Society dan menyampaikan pesan itu kepadamu. Fan Suang tertawa dan berkata, Chen Liang, kamu terlambat mengetahuinya. Kau mengkhianati Clear Heart Society. Clear Heart Society tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Chen Liang berubah jelek. Pada saat ini, tiga sosok turun dari tiga kapal dewa di depan mereka dan mendarat di dek kapal dewa tempat Chen Liang berada. Ketiganya adalah dua pria dan satu wanita. Seorang sarjana setengah bayar berjalan di depan. Chen Liang, kau telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Saat kau kembali ke wilayah Yunjin, penguasa agung akan memberimu hadiah yang sangat besar. Ucap sarjana paru bayar itu dengan puas. Saya tidak menyangka komandan Song akan datang sendiri. Saya merasa tersanjung. Ketika Chen Liang melihat cendikiawan setengah bayar itu, wajahnya berubah dan dia membungku hormat. Sarjana setengah bayar itu bernama Song Yuhong. Dia adalah komandan pengawal wilayah Yunjin dan memiliki posisi tinggi di wilayah Yunjin. Terlebih lagi, kultivasi Song Yuhong lebih tinggi dari Chen Liang. Dia sudah berada di puncak alam transformasi dewa janin dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Chen Liang. Adapun pria dan wanita di belakang Song Yuhong, mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi janin. Ini bisa disebut sebagai barisan yang tangguh. Ketika Fan Suhong melihat Song Yuhong, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kecuali jika Clear Heart Society mengirim para ahli untuk menyelamatkan mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Wah! Tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat di dek. Suara telapak kaki yang menghantam dek tidak keras, tetapi pada saat ini, suaranya jelas dan merdu. Semua orang mengikuti suara itu dan pandangan mereka tertuju pada sosok yang baru saja muncul. Zuo, Zuo Wen, kenapa kamu kembali? Pupil mata Fan Suhong mengecil hingga seukuran jarum saat dia berkata dengan jengkel. Namun, Chen Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, surga benar-benar membantuku. Semut ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar berani kembali pada saat seperti ini. Sepertinya dia di sini untuk mati. Song Yuhong dan dua orang di belakangnya hanya memandang Zuo Wen. Ketika mereka menemukan bahwa Zuo Wen baru berada di tahap kelima, mereka memandangnya dengan jijik. Nona Fan Suhong, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Alasan saya bergabung dengan karavan Anda adalah untuk menumpang. Selama kita mencapai wilayah Yunjin, karavanmu tidak akan ada hubungannya denganku. Akan tetapi, karena mereka belum mencapai wilayah Yunjin, karavan itu tentu saja ada hubungannya denganku. Saya, Zuo Wen, pasti akan terlibat dalam masalah ini. Zuo Wen berkata dengan tenang. Namun, wajah Fan Suhong pucat pasti. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Zuo Wen, satu-satunya orang yang bisa melapor kembali ke Clear Heart Society, telah kembali untuk mati. Dalam kasus itu, Departemen Bisnis Clear Heart Society akan tetap berada dalam kegelapan. Asalkan Chen Liang melukainya dan kembali mengarang alasan, Chen Liang akan bisa menyelinap kembali ke Clear Heart Society dan terus menjadi mata-mata. Jika Chen Liang, serangga beracun ini, tidak dimusnahkan, Clear Heart Society pasti akan menderita di kemudian hari. Memikirkan hal ini, Fan Suhong menatap Zuo Wen dengan penuh kebencian. Sebelum Zuo Wen pergi, dia telah diam-diam mengirim pesan kepada Zuo Wen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zuo Wen akan kembali untuk mati. Dia benar-benar tidak dapat memahami hal ini. Namun, Chen Liang tertawa. Mulutnya penuh dengan ejekan. Dia menatap dingin ke arah Zuo Wen dan berkata, Kau akan ikut campur. Kamu, Sampah Blight kelima. Haha, apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Orang-orang yang tidak tahu diri adalah kalian berempat. Aku akan memberi kalian berempat kesempatan. Jika kalian pergi sekarang, aku tidak akan melakukan apapun dan akan mengampuni nyawa kalian. Kata Zuo Wen dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, seluruh kapal dewa terdiam. Pandangan semua orang terhadap Zuo Wen langsung berubah. Seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Sial, apakah Zuo Wen ini gila? Bahkan jika dia ingin mati, ini bukan cara yang tepat. Lin Hu tercengang. Fan Suang duduk di tanah dengan lesu. Dia bahkan tidak ingin melihat Zuo Wen lagi karena dia tahu bahwa Zuo Wen sudah pasti mati. Dulu aku salah menilai dia. Kupikir Zuo Wen ini orang yang pintar. Aku tidak menyangka, dia akan melebih-lebihkan kedudukannya. Fan Suang tertawa getir. Namun, Chen Liang tertawa keras dan berkata, mengampuni nyawa kami. Zuo Wen, memang ada yang salah dengan otakmu. Semut Blight kelima berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Apakah kamu sedang terburu-buru untuk mati? Song Yu Hong, di sisi lain, berdiri di samping dan mengamati Zuo Wen dengan penuh minat. Saudara Chen, jangan pukul dia sampai mati. Setelah menghajarnya hingga setengah mati, serahkan saja padaku. Aku telah meneliti banyak alat penyiksaan baru akhir-akhir ini dan kebetulan aku kekurangan subjek uji. Kata Song Yu Hong dengan tenang. Mata Chen Liang menyipit. Dia tahu karakter Song Yu Hong. Dia adalah pria yang kejam dan suka menyiksa orang lain. Saat berada di Yunjin Lord's Manor, Song Yu Hong telah menyiksa banyak kultifator hingga mati. Reputasinya yang ganas terkenal di seluruh Yunjin Lord's Manor. Memikirkan hal ini, Chen Liang menatap Zuo Wen dengan iba. Menjadi sasaran Song Yu Hong, Zuo Wen akan menghadapi masa sulit. Saudara Song, jangan khawatir. Aku akan menyerahkan setengah semut ini kepadamu. Lihat aku melumpuhkannya dalam satu gerakan. Chen Liang mencibir dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya lenyap di tempat seperti hantu. Dalam sekejap, sosok hantu Chen Liang muncul di belakang Zuo Wen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju tulang belakang pinggang Zuo Wen. Pukulan Chen Liang sangat kuat. Kekuatan tinjunya membentuk bayangan seperti gelombang yang menggelinding. Zuo Wen berdiri dengan tenang di tempat seolah-olah dia tidak menyadari bahwa Chen Liang telah muncul di belakangnya. Hei hei, jarak di antara kita terlalu jauh. Kau bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatanku sekarang. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Mata Chen Liang penuh dengan penghinaan. Kekuatan tinju yang mengerikan itu seperti meteor yang mendarat di tulang belakang pinggang Zuo Wen. Akan tetapi, saat tinjunya hendak mendarat di tulang belakang Zuo Wen, niat pedang yang mengerikan menyeruak, seketika menyebabkan seluruh tubuh Chen Liang membeku karena terkejut. Memotong. Bayangan pedang melintas di lengan kanannya. Seketika, darah berceceran keluar. Mata Chen Liang menyipit saat menyadari lengan kanannya telah terpotong menjadi dua oleh bayangan pedang yang mengerikan itu. Bayangan pedang itu terlalu cepat. Saat lengan kanan Chen Liang terpotong, badan pedang itu langsung berbalik dan menusuk dada Chen Liang, menjepitnya ke geladak. Chen Liang memuntahkan seteguk darah. Saat itulah dia menyadari wajah sebenarnya dari bayangan pedang itu. Dia melihat permukaan bayangan pedang itu terbakar dengan api hijau. Suhu api itu sangat tinggi. Api itu membakar tubuhnya dengan ganas dan terus-menerus mengikis vitalitasnya. Ia hanya bisa menahan api hijau yang mengerikan itu. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap Zua Wen dengan kaget, yang perlahan berbalik. Matanya dipenuhi kengerian. Orang ini, monster macam apa dia? Dia benar-benar berhasil melukaiku dengan satu gerakan. 3706 Ya Tuhan, apakah mataku mempermainkanku? Mengapa saya merasa seperti Tuan Chen Liang telah dikalahkan dalam satu gerakan? Lin Hu sangat takut sehingga dia jatuh ke tanah dan terus menggosok matanya. Suara Lin Hu tentu saja menarik perhatian Fan Suang. Dia tidak tahan melihat Zua Wen. Sekarang setelah mendengar suara Lin Hu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Dada Chen Liang telah tertusuk bayangan pedang dan dia terjepit di dek. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, Zua Wen berdiri tegak dengan kakinya di atas Chen Liang. Ekspresinya acu-ta'acu seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Aku meremehkannya. Mata Fan Suang berbinar saat dia bergumam. Wajah Song Yu Hong dan dua orang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Chen Liang berada di tahap akhir alam transformasi Dewa Janin, tetapi dia telah dikalahkan dengan mudah. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak alam transformasi Dewa Janin. Song Yu Hong menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen dan berkata dengan hati-hati, Temanku, kamu sangat kuat. Kami tidak ingin berhadapan langsung denganmu. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberimu kompensasi. Jika kamu melepaskan saudara Chen Liang dan menyerahkan orang-orang ini kepadaku, kita akan impas. Dan juga, aku lupa memberitahumu bahwa kami berasal dari Istana Penguasa Yun Jin. Dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah Yun Jin berada di bawah yurisdiksi Istana Tuan Yun Jin. Saya pikir Anda orang yang cerdas. Anda tidak akan mengambil risiko menyinggung Istana Penguasa Yun Jin dengan mencampuri urusan orang lain. Zua Wen menyeringai dan berkata dengan dingin, Rumah Tuan Yun Jin. Aku benar-benar tidak peduli. Lagi pula, apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan tadi? Jika kau pergi tepat waktu, aku tidak akan menyerangmu. Karena aku menyerang kalian, kalian semua akan mati. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku membunuh orang dari Istana Tuan Yun Jin. Setelah mengatakan itu, Zua Wen melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, inti pedang spiritual yang disematkan ke tubuh Chen Liang meledak dengan api teratai hijau yang mengerikan. Di tengah kobaran api, Chen Liang menjerit memilukan sebelum dia terbakar menjadi abu oleh api teratai hijau. Suara mendesing. Niat pedang jiwa dewa melingkari Zua Wen, seperti penjaga yang paling penting. Di sisi lain, Zua Wen berjalan menuju Song Yu Hong dan dua lainnya. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Tria dan wanita di belakang Song Yu Hong mengepalkan tangan mereka erat-erat saat melihat Zua Wen berjalan mendekat. Mereka sangat gugup. Mereka hanya berada di alam transformasi ilahi Janin Tengah. Bahkan Chen Liang, yang kultifasinya lebih tinggi dari mereka, telah dengan mudah ditangani oleh Zua Wen ini. Mereka berdua jelas bukan tandingannya. Sekarang, mereka menunggu keputusan Song Hong Yu. Ayo serang bersama. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak akan sebanding dengan kita bertiga. Song Hong Yu memberi perintah dengan dingin. Tria dan wanita itu menganggup dan melepaskan kekuatan terkuat mereka, terbang menuju Zua Wen. Song Hong Yu, di sisi lain, mundur tanpa ragu-ragu saat pria dan wanita itu terbang ke arah Zua Wen dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Apa, tuanku? Pria dan wanita itu segera menyadari bahwa Song Hong Yu telah melarikan diri. Mereka segera tahu bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Song Hong Yu. Namun, mereka sudah melancarkan serangan. Jika mereka menariknya kembali sekarang, mereka khawatir akan terluka parah oleh serangan balik. Mereka hanya bisa terus menyerang Zua Wen. Zua Wen melangkah maju, sosoknya berubah menjadi bayangan ungu yang aneh. Kemudian, salju ungu mulai turun dari cakrawala. Engah! Engah! Niat pedang jiwa dewa itu sangat cepat. Pedang itu langsung menembus serangan pria dan wanita itu dan menembus di antara alis mereka, menghancurkan jiwa dewa mereka. Adapun Zua Wen, dia tidak melambat sama sekali dan mengejar Song Hong Yu. Kecepatan Song Hong Yu memang bagus, tetapi masih belum bisa dibandingkan dengan teknik gerakan Zua Wen, Purple Snow. Tak lama kemudian, Zua Wen berhasil menyusul Song Hong Yu. Song Hong Yu juga tahu bahwa teknik pergerakannya tidak dapat dibandingkan dengan Zua Wen, jadi tidak ada gunanya untuk terus berlari. Oleh karena itu, Song Hong Yu tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan tombak perunggu dari cincin rohnya, menusukkannya ke arah Zua Wen. Merobek! Kekuatan tombak perunggu itu luar biasa. Saat tombak itu menusuk balik, ledakan yang sangat mengerikan bergema di udara. Itu seperti reaksi berantai dari ledakan terus-menerus. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia membentuk teknik pedang dengan tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebaskannya ke bawah. Niat pedang jiwa dewa yang mengelilinginya mengikuti teknik pedangnya dan menebas tombak perunggu itu. Api teratai hijau menyala ganas sebagai mulut berdarah, menelan dan melelekan tombak perunggu itu. Apa? Pikiran Song Yu Hong sangat terguncang. Tombak perunggu ini adalah alat ilahi pemecah langit tingkat satu, namun sebenarnya mudah dihancurkan oleh niat pedang jiwa ilahi ini. Bukankah itu berarti niat pedang jiwa ilahi ini jauh lebih kuat daripada tombak perunggu ini? Dan pada saat Song Yu Hong terkejut, tangan kanan Zua Wen menunjuk dahinya. Sekali lagi, dia mengeluarkan pedang jiwa dewa dan menusukkannya ke jantung Song Yu Hong dengan kecepatan kilat. Kamu, benar-benar bisa menggunakan niat pedang jiwa dewa kedua seperti ini. Song Yu Hong sama sekali tidak siap menghadapi niat pedang jiwa dewa kedua. Ia tertusuk oleh niat pedang jiwa dewa, dan api teratai hijau yang tak berujung membakar seluruh tubuhnya. Song Yu Hong menjerit histeris. Tak lama kemudian, ia terbakar habis menjadi abu dalam kobaran api teratai hijau. Setelah menghancurkan Song Yu Hong secara menyeluruh, Zua Wen tanpa basa-basi menyimpan tiga kapal dewa Song Yu Hong ke dunia makro. Ketiga kapal dewa itu memiliki level yang lebih rendah daripada kapal dewa yang ditumpangi Gong Jilue dan Nisi. Konfigurasi di dalamnya juga lebih rincin. Namun, ketiga kapal dewa itu berisi banyak sumber daya. Bagi Zua Wen, itu adalah keuntungan besar. Jika dia ingin pergi ke tempat lain di masa mendatang, akan jauh lebih mudah dengan kapal dewa. Ketika Zua Wen mendarat di dek kapal dewa tempat Fan Suang dan yang lainnya berada, baik Fan Suang maupun Lin Hu, hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat Zua Wen dari jauh. Mata mereka dipenuhi ketidakpastian, dan mereka tidak berani mendekati Zua Wen. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Zua Wen berkata dengan acu tak acu saat dia berjalan menuju dasar kapal. Zua Wen, siapa kamu? Fan Suang tiba-tiba berdiri di depan Zua Wen. Matanya yang indah menatap Zua Wen dengan ekspresi yang rumit. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Zua Wen, yang baru berada di tahap kelima Heaven's Blight, telah membunuh Chen Liang, Song Yu Hong, dan tiga ahli alam transformasi ilahi lainnya di depan mereka. Fan Suang tidak tahu bagaimana Zua Wen bisa sampai di sini. Siapa identitas Zua Wen? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zua Wen menatap Fan Suang dengan acu tak acu dan berkata, lebih baik kamu tidak bertanya terlalu banyak tentang masalahku. Kamu hanya perlu ingat bahwa aku di sini hanya untuk menumpang. Saat kita sampai di kota Yunjin, kita akan berpisah. Dengan itu, Zua Wen berjalan mengitari Fan Suang dan memasuki kabin. Zua Wen, terima kasih telah menyelamatkan kami semua. 3707 Di dalam ola besar rumah penguasa wilayah Yunjin, seorang lelaki setengah bayah berjubah ungu meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil berbincang riang dengan seorang lelaki tua berambut putih dan berkulit muda. Tuan wilayah Yu, pertama-tama saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Sekarang setelah Anda memperoleh barang-barang yang diminta Gubernur Prefektur Ji untuk diangkut oleh masyarakat hati cerah, saya khawatir Gubernur Prefektur Ji akan menyalahkan masyarakat hati cerah. Ketika saatnya tiba, masyarakat hati cerah akan ditindas oleh Gubernur Prefektur Ji. Jika saatnya tiba, penguasa wilayah Yu dapat mengambil kesempatan untuk menyerang masyarakat hati jernih dan menyingkirkan orang menyebalkan ini. Lelaki tua berambut putih dan berkulit awet muda itu tertawa saat mengucapkan selamat kepada lelaki paruh bayah berjubah ungu. Pria berjubah ungu itu adalah penguasa wilayah Yunjin, Yu Tian Xiang, yang juga ayah Yufu. Lelaki tua berambut putih dan berkulit muda itu bernama Di Wensing. Ia bukan berasal dari wilayah Yunjin, melainkan dari pihak Gubernur Prefektur Ji. Wilayah Gubernur Prefektur Ji berada satu tingkat lebih tinggi dari wilayah Yunjin. Sederhananya, wilayah Yunjin hanyalah sebagian kecil wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Gubernur Prefektur Ji. Di dalam wilayah Gubernur Prefektur Ji, ada banyak tempat lain yang mirip dengan wilayah Yunjin. Setiap tempat memiliki penguasa wilayahnya sendiri. Yu Tian Xiang masih cukup berhati-hati saat menghadapi Di Wensing. Meskipun lelaki tua di hadapannya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan merupakan kenalan lama, dia masih dari pihak Gubernur Prefektur Ji. Status dan pandangannya jauh lebih tinggi daripada Yu Tian Xiang, jadi Yu Tian Xiang tidak berani meremehkannya. Semua ini berkat kakak Di yang memberitahuku kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu sebelumnya bahwa Gubernur Prefektur Ji sedang mengangkut barang-barang penting untuk perkumpulan hati cerah. Kata Yu Tian Xiang dengan hormat. Di Wensing menggelengkan kepalanya dan berkata, Penguasa wilayah Yu, kau terlalu sopan. Bahkan jika aku tidak mengatakan apapun, mata-mata yang kau tempatkan di masyarakat hati cerah akan mengatakannya. Aku hanyalah pemanis pada kue. Aku juga mendengar bahwa kau tampaknya telah memperoleh pecahan senjata bintang, penguasa wilayah Yu. Tatapan mata Yu Tian Xiang membekus sebelum dia berkata dengan wajar, Sejujurnya, Saudara Di, saya memang mendapatkan pecahan senjata bintang secara tidak sengaja. Namun, aku sudah memberikan pecahan ini kepada putriku tercinta agar dia bisa bergabung dengannya. Di Wensing menatap Yu Tian Xiang dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Tindakan penguasa wilayah Yu cukup cepat. Saya melihat putri Anda tidak berada di kediaman selama beberapa hari terakhir. Dia pasti pergi untuk melakukan pengorbanan darah. Yu Tian Xiang menganggup namun tidak menjawab. Dia agak ragu dengan tujuan kedatangan Di Wensing. Mungkinkah teman lamanya ini datang ke sini untuk mendapatkan pecahan senjata astral yang telah diperolehnya? Memikirkan hal ini, Yu Tian Xiang sedikit mengernyit, tetapi ekspresinya tidak terlihat bagus. Di Wensing menyadari perubahan ekspresi Yu Tian Xiang dan berkata sambil tersenyum tipis, Jangan khawatir, penguasa wilayah Yu. Kamu dan aku sudah saling kenal cukup lama. Aku tidak akan mengambil kesempatanmu begitu saja. Alasan mengapa aku datang ke sini tanpa diundang kali ini sebenarnya adalah untuk Clear Heart Society. Mungkin Tuan Yu masih belum tahu bahwa ada pecahan kecil senjata bintang di masyarakat hati jernih. Pupil mata Yu Tian Xiang mengecil. Dia benar-benar tidak tahu bahwa akan ada pecahan senjata astral di masyarakat hati cerah. Kakak Di, kamu serius? Yu Tian Xiang bertanya sambil mengerutkan kening. Di Wensing tertawa dan berkata, Tentu saja benar. Aku mendapatkan informasi ini dari guru roh kata-kata Prefektur Ji. Akulah satu-satunya yang mengetahui informasi ini. Tuan Yu, bukankah masyarakat Ming Xin selalu menjadi duri dalam dagingmu? Kali ini, aku di sini untuk membantumu menyingkirkan Clear Heart Society. Aku tidak menginginkan sumber daya apapun dari Clear Heart Society. Aku hanya menginginkan pecahan senjata astral itu. Yu Tian Xiang sedikit mengernyit dan menatap Di Wensing dengan tajam. Dia telah memperoleh pecahan Bluetone sebelumnya, jadi dia tahu betapa kuat dan langkanya pecahan senjata astral itu. Di matanya, seluruh sumber daya Clear Heart Society tidak dapat dibandingkan dengan pecahan kecil senjata bumi. Tuan Yu, selain ini, aku juga bersedia memberimu senjata ilahi pemecah langit tingkat kedua. Apakah kamu ingin membuat kesepakatan ini? Jika tidak, aku akan menyebarkan beritanya, kata Di Wensing dengan lemah. Yu Tian Xiang tersenyum pahit. Di Wensing sudah mengatakannya seperti ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Namun, Yu Tian Xiang sudah memutuskan. Setelah menyingkirkan Clear Heart Society, dia akan memilih untuk membunuh Di Wensing jika ada kesempatan. Lalu, dia akan merebut benda itu. Tentu saja, sebelum Clear Heart Society hancur, dia secara alami akan bekerja sama dengan Di Wensing. Di Wensing menatap ekspresi Yu Tian Xiang yang tidak yakin dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas masuk dari luar aula. Ada apa? Mengapa kamu terburu-buru sekali? Yu Tian Xiang menatap penjaga itu dengan ketidakpuasan dan berbicara dengan nada yang sangat kasar. Penjaga itu gemetar dan buru-buru berkata, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kita tidak bisa menghubungi Tuan Song Hong Yu dan yang lainnya sekarang. Aku khawatir mereka sudah mati. Yu Tian Xiang tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. Ayo pergi. Ayo kita pergi ke aula bagan kelahiran dan lihat apakah bagan kelahiran Song Hong Yu dan yang lainnya masih ada di sana. Yu Tian Xiang mendapat firasat buruk. Dia buru-buru keluar dari aula dan berjalan menuju aula bagan kelahiran. Aula bagan kelahiran adalah tempat penyimpanan token Giyok kehidupan milik orang-orang penting di Istana Penguasa Yunjin. Selama token Giyok kehidupan hancur, itu berarti pemilik token Giyok kehidupan telah meninggal. Di Wensing duduk diam di aula. Dia menatap punggung Yu Tian Xiang dengan penuh minat dan tidak mengikutinya. Yang mulia. Di luar aula besar bagan kelahiran, kedua penjaga membungku hormat ketika mereka melihat Yu Tian Xiang bergegas mendekat. Yu Tian Xiang bahkan tidak melihat ke arah kedua penjaga itu. Sebaliknya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki aula bagan kelahiran. Segera setelah itu, Yu Tian Xiang menemukan token Giyok kehidupan Song Hongyu dan yang lainnya. Tanpa terkecuali, semua token Giyok kehidupan mereka hancur. Bagaimana ini mungkin? Song Hongyu adalah ahli puncak alam transformasi ilahi janin. Ditambah dengan bantuan dua ahli alam transformasi ilahi janin tingkat menengah dan Chen Liang, karavan itu seharusnya dapat ditaklukkan dengan mudah. Bagaimana? Yu Tian Xiang mengepalkan tinjunya. Ekspresinya sangat suram. Dia berbalik dan berencana untuk meninggalkan aula bagan kelahiran. Dia ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mencari tahu siapa yang membunuh Song Hongyu dan yang lainnya. Jika dia tahu siapa pembunuhnya, dia akan memastikan pembunuhnya mati tanpa tempat pemakaman. Namun, begitu Yu Tian Xiang melangkah keluar pintu, dia dengan santai melirik deretan token Giyok kehidupan di depan pintu masuk utama. Token Giyok kehidupan di pintu masuk utama adalah lokasi terbaik di aula bagan kelahiran. Sebagian besar token Giyok kehidupan ditempatkan di sana. Bahkan token Giyok kehidupan milik Yu Tian Xiang juga ditempatkan di sana. Akan tetapi, saat dia melirik token Giyok kehidupan, dia tertegun. Hal ini karena ia menemukan bahwa dua lempengan kehidupan di gerbang utama telah pecah. Saat dia melihat nama-nama pada token Giyok kehidupan, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak marah. Salah satu token Giyok kehidupan adalah milik putrinya, Yu Fu, dan yang lainnya adalah milik keponakannya, Yu Jin. Yu Tian Xiang hampir menjadi gila. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa jenderalnya yang cakap telah meninggal secara misterius. 3708 Untuk periode waktu berikutnya, Zuawan pada dasarnya tinggal di kabin untuk mempelajari Purple Tone. Purple Tone memang mewarisi semua kemampuan astral weapon Bluetone. Selain itu, hal yang paling langka adalah tidak memerlukan pengorbanan darah untuk melepaskan kekuatan Purple Tone. Namun, Zuawan menemukan bahwa energi yang dibutuhkan untuk melepaskan Purple Tone sangat mengerikan. Tentu saja, kekuatan yang dibawanya juga sangat mengesankan. Setelah kurun waktu ini, Zuawan juga dapat mengetahui bahwa kekuatan duri ungu sedikit lebih kuat daripada tombak api Dewa Bulan Sabit, tetapi tidak terlalu jauh. Bagaimanapun, Bluetone yang diserap oleh Tai Wot Tone tidaklah lengkap. Itu hanyalah pecahan dari astral weapon. Memikirkan hal ini, Zuawan menjadi sangat takut pada senjata astral. Hanya sebagian kecil saja sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika itu adalah senjata astral yang lengkap, kekuatannya akan benar-benar mengerikan. Aku juga sudah menguasai Purple Tone sepenuhnya. Zuawan berdiri dan membuka pintu kabin. Dia berencana untuk mencari Fan Suang. Masyarakat hati cerah merupakan kekuatan besar di wilayah Yunjin, kedua setelah istana penguasa wilayah Yunjin. Fan Suang memiliki beberapa status di masyarakat hati cerah dan seharusnya tahu lebih banyak daripada Yuan da dari suku Yuan. Dia berencana untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Fan Suang. Dia ingin mencari tahu apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat melemahkan bencana penghancur surga. Ketika Zuawan keluar dari kabin, dia mendapati sekelilingnya gelap gulita dan terdengar suara-suara aneh dan jahat dari sekelilingnya. Di tengah D, ada patung batu yang memancarkan cahaya terang. Fan Suang, Lin Hu dan yang lainnya duduk bersila di sekitar patung batu. Fan Suang duduk dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Lin Hu dan yang lainnya berbisik-bisik satu sama lain seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu. Namun, ketika Zuawan muncul di geladak, Lin Hu dan penjaga lainnya terdiam. Selamat malam, Tuan Zuo. Lin Hu segera berdiri dan membungkuk kepada Zuawan. Para pengawal lainnya mengikuti jejak Lin Hu dan membungkuk kepada Zuawan. Sikap mereka sangat rendah hati. Sejak Zuawan secara dominan membunuh Chen Liang dan para ahli transformasi dewa embryonik lainnya, di hati Lin Hu dan yang lainnya, Zuawan adalah eksistensi seperti dewa. Mereka tidak berani meremehkan ahli seperti itu. Zuawan menganggup dan berjalan menuju Fan Suang. Ketika Lin Hu dan yang lainnya melihat tindakan Zuawan, mereka dengan bijaksana menjauhkan diri dari Fan Suang, memberi Zuawan dan Fan Suang kesempatan untuk menyendiri. Fan Suang menatap Zuawan dengan waspada. Zuawan duduk di samping Fan Suang. Sebelum dia sempat berbicara, Fan Suang sudah berbicara terlebih dahulu. Zuawan, kamu pastinya seorang ahli alam transformasi roh, kan? Dengan kekuatanmu, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan bahkan di kota Yunjin. Mengapa kau menerima perekrutan karavan kami dan menjadi pengawal kecil? Apa tujuanmu? Fan Suang menatap Zuawan. Zuawan tercengang. Ia langsung tersenyum dan berkata, Nona Fan Suang, Anda dapat tenang saja. Saya tidak punya niat buruk terhadap karavan Anda atau perkumpulan hati cerah. Sejujurnya, saya seorang kultifator yang baru saja naik dari alam bawah belum lama ini. Saya benar-benar tidak tahu apapun tentang seratus domain. Tujuan saya pergi ke kota Yunjin sangat sederhana. Saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia ini dari kota utama. Nona Fan Suang, jika aku ingin menyerangmu, aku tidak perlu bersusah payah membunuh pengkhianat dan orang-orang dari istana penguasa kota Yunjin. Ini jelas merugikanku, bukan? Mendengar ini, Fan Suang mengangguk. Keraguan di matanya benar-benar hilang. Dia bisa melihat ketulusan di mata Zuawan. Begitu ya. Namun, Zuawan, kau memang sangat kuat. Kau baru saja muncul dari alam bawah dan kau sudah memiliki kultifasi alam transformasi roh. Ini sangat langka di seratus domain. Bakatmu dianggap bagus bahkan di seratus domain. Seru Fan Suang. Zuawan berkata dengan canggung, Nona Fan Suang, Anda mungkin salah paham. Kultifasiku belum mencapai alam transformasi roh. Seperti yang kau lihat, aku baru berada di puncak pembusukan kelima. Tubuh Fan Suang tiba-tiba membeku. Dia tampak seperti melihat hantu saat dia mengamati Zuawan. Lelucon macam apa ini? Dia baru saja mencapai puncak tahap kelima dan dia bisa membunuh seorang kultifator alam transformasi ilahi seperti sedang memotong sayuran. Apakah dia bercanda? Zuawan, kamu pasti bercanda, kan? Fan Suang tertawa datar. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu benar. Alasan mengapa aku begitu kuat adalah karena jiwaku jauh lebih kuat daripada kultifasiku. Bahkan lebih kuat daripada seorang kultifator alam transformasi ilahi. Itulah sebabnya aku memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kultifator alam transformasi ilahi. Zuawan kemudian berkata dengan serius, Nona Fan Suang, alasan saya menyebutkan kultifasi saya adalah karena saya punya sebuah permintaan. Wajah Fan Suang juga menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa Zuawan tampaknya tidak berbohong. Jika Zuawan benar-benar hanya berada di puncak pembusukan kelima, maka orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Terlebih lagi, orang ini berasal dari alam bawah. Hati Fan Suang langsung terbakar oleh gairah. Dia tahu bahwa perkumpulan hati jernih pasti bisa menangkap orang yang mengerikan seperti itu. Dengan bergabungnya seorang ahli seperti Zuawan, Clear Heart Society mungkin akan melampaui kediaman Tuan Yunjin dalam satu gerakan. Di hundred outer domains, yang kuat dihormati. Tidak peduli vaksi manapun, yang kuat adalah sumber daya yang paling mereka kekurangan. Kekuatan sejati sudah cukup untuk membawa vaksinya menuju kemakmuran. Zuawan, tanya saja, Asal aku tahu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Mata indah Fan Suang bersinar terang. Zuawan terdiam beberapa saat sebelum berkata, Sebenarnya aku bisa menghancurkan langit kapan saja. Namun, satu-satunya hal yang ku takuti adalah bencana penghancur langit. Aku ingin bertanya kepada Nona Fan Suang tentang sesuatu yang bisa melemahkan bencana penghancur langit. Fan Suang tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Ini masalah kecil. Ada banyak hal yang dapat melemahkan bencana pemecah langit. Departemen Bisnis Perkumpulan Hati Cerah kami menjalankan bisnis. Kami bahkan memiliki beberapa teknik rahasia di bidang ini. Saat kita kembali ke Perkumpulan Hati Jernih di Kota Penguasa Yunjin, Aku akan membantumu mengajukan permohonan untuk hal-hal ini Agar kau bisa melewati bencana penghancur surga. Zuawan sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Selain itu, ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Lanjut Zuawan. Tanya saja, Kalau aku tahu, Aku akan menjawabnya. Fan Suang berkata sambil tersenyum. Kita termasuk dalam alam yang mana? Tanya Zuawan dengan suara rendah. Fan Suang tercengang. Dia akhirnya percaya bahwa Zuawan adalah pendatang baru Yang baru saja datang dari alam bawah. Di wilayah Penguasa Yunjin, Mustahil bagi ahli pemecah langit manapun Yang tidak mengetahui pengetahuan umum tersebut. Kita berada di alam Heksu dari seratus wilayah luar. Wilayah Penguasa Yunjin hanyalah wilayah yang sangat kecil di alam Heksu. Wilayah itu hampir tidak berarti. Kata Fan Suang. Alam Heksu. Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak asing dengan alam Heksu. Suyuan datang dari alam Heksu Untuk mencari takdir primordial di galaksi. Pada saat itu, dia, Dong Huang Taiyi, Dan Suyuan telah bekerja sama untuk mencari takdir primordial Di tempat Pangu jatuh. Namun, dia telah ditipu oleh Suyuan. Sepertiga dari primordial Providence telah dicuri oleh orang Di belakang Suyuan, Luke. Zuawan telah mengetahui dari Suyuan Bahwa status Luke di alam Heksu tidaklah biasa. Nona Fan Suang, apakah Anda kenal Luke? Zuawan bertanya dengan santai. 3.709 Ketika Fan Suang mendengar bahwa Zuawan tidak mengenal Luke, Dia menghela nafas lega dan terdiam. Mata Zuawan menyipit. Berdasarkan penampilan Fan Suang, Luke sangat terkenal di alam Heksu. Saat itu, Zuawan belum pernah melawan Luke secara langsung, Tetapi dia tahu bahwa Luke bukanlah seorang kultifator biasa. Kekuatannya juga jauh di atas dirinya sendiri. Nona Fan Suang, bisakah Anda memberitahu saya siapa Luke? Zuawan bertanya. Fan Suang mendesah pelan, matanya penuh rasa hormat saat dia berkata, Luke adalah kebanggaan Husli. Dia adalah salah satu dari tiga jenius paling menonjol dari generasi muda di Husli. Di masa depan, Master Luke berpotensi menjadi pemimpin klan Husli. Di alam Husli, dia adalah idola semua generasi muda. Zuawan bergumam pelan, Husli. Dia bukan orang yang bodoh. Dia telah belajar banyak tentang 100 domains dari Duan Zipeng. Terdapat total 108 domain di 100 domains. Setiap domain dikendalikan oleh klan terkait. Klan di kerajaan Husli adalah Husli. Dapat dikatakan bahwa klan ini adalah kekuatan terbesar di kerajaan Husli. Klan ini memiliki otoritas dan kekuasaan tertinggi untuk memerintah seluruh kerajaan Husli. Luke adalah salah satu dari tiga orang jenius paling menonjol di generasi muda Husli. Jelas, dia bukan orang yang sederhana. Tentu saja, Zuawan juga tahu dari Duan Zipeng bahwa Husli berada di peringkat yang relatif rendah di antara 108 domain di 100 domains. Kekuatan mereka secara keseluruhan relatif lemah. Meski begitu, Husli tetaplah sosok raksasa baginya. Zuawan tidak memasuki 100 domains untuk menimbulkan masalah. Dia ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin dan menemukan moyan usyang. Ngomong-ngomong, 100 alam luar begitu luas. Jika dia ingin mencari satu orang di wilayah yang begitu luas, itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Selain itu, dia tidak punya petunjuk apapun. Kecuali jika Zuawan cepat menjadi lebih kuat dan mendapatkan pijakan di 100 wilayah. Jika dia mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat di belakangnya, dia akan dapat menggunakan jaringan informasi kekuatan itu untuk menemukan moyan usyang. Zuawan tahu bahwa kekuatan seperti itu setidaknya harus sekuat klan. Adapun klan, tidak perlu dipikirkan lagi. Tidak mungkin orang luar bisa masuk ke dalam klan. Setiap klan memiliki garis keturunan yang sesuai. Garis keturunan ini unik untuk klan tersebut. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang akan diterima oleh klan tersebut. Sedangkan yang lainnya, bahkan jika mereka diterima, mereka tidak akan dapat memasuki inti klan. Tuan Muda Luque adalah anak ajaib sejati dari surga. Di masa depan, dia pasti akan bersinar dalam perang alam besar. Mata indah Fan Suang bersinar terang saat dia berbicara dengan penuh cinta. Zuawan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia sangat waspada terhadap perang alam besar yang disebutkan Fan Suang. Dia telah mendengar dari Duan Sipeng bahwa perang alam besar adalah aturan seratus wilayah. Sesekali, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Berbagai klan mengklaim bahwa perang ini hanya untuk melatih para kultifator di alam agung. Kenyataannya, bahkan manusia biasa pun harus ikut serta. Lebih jauh lagi, ada banyak manusia biasa. Namun, Zuawan tahu bahwa perang alam agung hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya adalah pengorbanan darah. Namun, setiap kali perang alam besar terjadi, setiap klan akan memberikan hadiah yang sangat besar. Terlepas dari apakah mereka adalah kultifator atau manusia biasa, mereka semua akan menerima hadiah besar. Meskipun perang alam besar sangat tragis, manusia pun turut berpartisipasi secara aktif. Ini karena manusia-manusia itu tahu bahwa mereka, yang tidak memiliki bakat, harus berpartisipasi dalam perang alam agung jika mereka ingin menonjol. Jika tidak, mereka hanya akan berada di dasar hirarki dan menjadi eksistensi yang dapat dieksploitasi. Nona Vansuang, berapa lama lagi waktu yang tersisa hingga perang alam besar di alam Heksu? Tanya Zuawan dengan suara yang dalam. Mata indah Vansuang sedikit menyipit saat dia menjawab dengan suara berat, perang alam besar di alam Heksu diadakan setiap 15 tahun sekali. Sepuluh tahun telah berlalu sejak Perang Dunia Agung terakhir. Masih ada lima tahun lagi. Lagi pula, aku tahu bahwa lawan alam Heksu kali ini adalah alam kabut gelap. Perang alam besar ini akan sangat merugikan alam Heksu. Zuawan terkejut dan berkata, apakah alam kabut gelap sangat kuat? Vansuang menganggup dan berkata, kekuatan alam kabut gelap secara keseluruhan memang jauh lebih kuat daripada alam Heksu kita. Dalam pertempuran ini, alam Heksu kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zuawan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Menurutnya, Perang Alam Besar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan jika Perang Alam Besar benar-benar terjadi, dia tidak akan memilih untuk berpartisipasi. Tiga hari kemudian, kapal Dewa Kafila berhasil tiba di luar kota Yunjin. Dalam perjalanan pulang, Vansuang tidak mengikuti rute yang telah ditentukan. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar. Mereka tahu betul bahwa istana penguasa Yunjin pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk mengejar mereka. Jika mereka kembali melalui jalan yang sama ketika mereka datang, niscaya mereka akan menghadapi kematian. Meskipun perjalanan memutar itu memakan waktu lama, mereka akhirnya tiba di kota Yunjin dengan selamat. Ketika kapal suci mereka mendarat di luar gerbang kota, mereka segera dikepung oleh tim penegah hukum. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah ungu. Pria berjubah ungu itu tinggi dan memiliki aura yang mengancam. Yu Tianxiang. Mata indah Vansuang menyipit. Saat dia melihat pria berjubah ungu, dia diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin perkumpulan hati cerah. Dia tahu bahwa sejak Yu Tianxiang keluar, masalah ini akan menjadi merepotkan. Meskipun Vansuang merasa cemas di dalam hatinya, dia tampak tenang di permukaan. Dia menuntun sekelompok orang turun dari kereta dan tersenyum pada pria berjubah ungu itu. Vansuang dari Departemen Bisnis Asosiasi Mingxin memberi salam kepada Tuan Besaryu. Aku heran mengapa Tuan Besaryu mengumpulkan sekelompok besar orang di sini. Zua Wen berdiri di belakang Vansuang dan menatap Yu Tianxiang. Dia sudah tahu dari Vansuang bahwa Yu Tianxiang adalah penguasa kota Yunjin. Dia bisa dianggap sebagai orang paling berkuasa di kota Yunjin. Nona Vansuang, karavan Anda datang dari arah hutan Changyun, kan? Yu Tianxiang melirik tim Vansuang. Matanya dipenuhi keraguan. Dia tidak melihat Chen Liang di dalam tim yang dipimpin oleh Vansuang. Pada saat yang sama, dia tidak melihat satupun elit alam transformasi Dewa Janin. Mereka pada dasarnya adalah setengah langkah menuju alam penghancur surga. Bagaimana bisa kelompok yang beraneka ragam itu membunuh Chen Liang, Song Hongyu, dan tiga elit alam transformasi Dewa Janin lainnya? Vansuang menganggup dan tidak bermaksud menyangkalnya. Selama mereka menyelidiki pergerakan karavan mereka, akan mudah untuk mengetahuinya. Tidak perlu menyembunyikannya. Huff, kalau begitu aku harus memeriksa kapal sucimu dengan saksama. Kata Yu Tianxiang dingin. 3710. Yu Tianxiang mencibir. Putriku, Yu Fu, dan keponakanku, Yu Jin, pergi ke hutan Changyun beberapa waktu lalu. Namun, tak lama kemudian, tali penyelamat mereka putus. Mereka pasti sudah meninggal. Dan kalian semua berasal dari hutan awan abu. Menurut kalian, apakah aku harus mencari kalian atau tidak? Kalau kamu tidak bekerja sama, berarti kamu bersalah dan aku akan segera menangkapmu. Vansuang tampak terkejut. Dia tidak menyangka Yu Fu dan Yu Jin, dua keturunan langsung dari Yun Jin Lord Mansion, akan pergi ke hutan Changyun dan dibunuh. Siapakah yang melakukan hal ini? Vansuang ragu-ragu. Barang yang mereka bawa kali ini sangat penting dan mereka tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Jika Yu Tianxiang melakukan sesuatu pada barang-barang mereka saat dia menggeledah kapal dewa, mereka akan menderita kerugian besar dan harus bertanggung jawab. Tuan Feodalyu, kau sungguh perkasa. Anda tidak memberikan bukti apapun dan Anda ingin menggeledah barang-barang milik Clear Heart Society kami. Apakah kamu tidak melampaui batas? Tiba-tiba terdengar suara acuh-ta'acuh dari dalam gerbang kota. Seorang pria parubaya yang agak gemuk masuk bersama sekelompok orang. Presiden kita ada di sini. Ketika Vansuang dan Linhu melihat pria parubaya yang gemuk itu, mereka menghela napas lega. Jika ada seseorang di wilayah Yunjin yang dapat melawan Yu Tianxiang, orang itu adalah Presiden Masyarakat Hati Jernih, Lu Yicuan. Yu Tianxiang menatap Lu Yicuan dengan dingin dan berkata, Lu Yicuan, apakah masyarakat Hati Jernih bersalah? Kalian bahkan tidak berani mencari kapal ilahi. Saya curiga putri dan keponakan saya dibunuh secara diam-diam oleh Clear Heart Society di hutan Changyun. Lu Yicuan mencibir, Tuan Yu, saya sudah mengatakan bahwa Anda perlu bukti untuk semuanya. Kau tidak mengambil bukti apapun dan kau ingin mencari kapal suci Clear Heart Society ku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Clear Heart Society ku adalah orang yang mudah ditipu? Yu Tianxiang melangkah maju dan aura mengerikan meledak. Lu Yicuan tidak mau kalah. Dia juga melangkah maju dan auranya tidak lebih lemah dari Yu Tianxiang. Kedua aura itu bertabrakan dan membentuk badai mengerikan yang menyapu bersih. Para petani yang berada di dekatnya terpental. Zuo Wen dan Fan Suang keduanya mundur puluhan langkah, diam-diam menatap dua orang yang saling berhadapan. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, aura mereka berdua meledak. Kemudian, mereka berdua mengeluarkan erangan teredam dan mundur puluhan langkah. Lu Yicuan, apakah kau benar-benar berniat melawanku? Yu Tianxiang berkata dengan dingin. Tuan Yu, kau sangat lucu. Oke, aku tidak akan melawanmu, kaulah yang mencari masalah denganku. Saya tidak punya pilihan selain membalas. Dan lagi, Tuan Yu, dalam tiga hari, mungkin kau harus memanggilku Tuan. Kata Lu Yicuan dengan lemah. Niat membunuh di mata Yu Tianxiang meledak tanpa bisa ditutup-tutupi. Lu Yicuan, beraninya kau. Dalam tiga hari, selama seleksi penguasa feodal, jangan ragu untuk menantangku. Aku akan menginjak-injakmu dengan kakiku. Setelah Yu Tianxiang selesai berbicara, dia memimpin tim penegah hukum kembali ke kota utama. Nona Fan Suang, apa itu seleksi penguasa? Bukankah Yu Tianxiang sekarang adalah penguasa? Mengapa perlu ada seleksi? Tanya Zua Wen dengan bingung. Fan Suang tahu bahwa Zua Wen adalah seorang pemula, jadi dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskannya kepada Zua Wen. Setelah penjelasan Fan Suang, Zua Wen akhirnya mengerti apa maksud dari seleksi penguasa. Ternyata di seratus wilayah di luar kerajaan, semua makhluk hidup menyembah kekuasaan. Selama Anda memiliki kekuasaan besar, Anda akan mampu memperoleh rasa hormat yang mutlak. Di wilayah Huxu, selain Huxli, setiap jabatan tinggi ditentukan oleh kekuasaan. Misalnya, posisi penguasa Bukit Yunjin dipilih setiap lima tahun sekali. Setiap kali, pemilihan penguasa harus diadakan. Kultifator kuat manapun dapat memilih untuk menantang sang penguasa pada hari pemilihan penguasa. Asal dia berhasil mengalahkan sang penguasa, orang itu akan menjadi penguasa berikutnya. Dapat dikatakan bahwa di seratus wilayah di luar wilayah kekuasaan, tidak ada aturan atau batasan. Yang berkuasa hanyalah raja. Dalam tiga hari, Yu Tianxiang telah menjadi penguasa selama lima tahun. Menurut aturan, pemilihan baru harus diadakan. Orang yang bertanggung jawab atas pemilihan penguasa adalah seseorang yang dikirim oleh gubernur Provinsi Ji. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Selama kamu cukup kuat, kamu akan mampu memperoleh apapun yang kamu inginkan. Fan Suang, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Meskipun Chen Liang adalah seorang mata-mata, kamu masih berhasil mengirimkan barang dengan selamat. Lu Yicuan berjalan di depan Fan Suang dan menepuk bahunya. Namun, tatapannya jatuh pada Zua Wen, yang berada di samping Fan Suang. Fan Suang tentu saja berbicara dengan rendah hati. Ia menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, Presiden Lu, namanya Zua Wen. Alasan mengapa kami dapat kembali dengan selamat adalah berkat dia. Haha, saat Fan Suang mengirimiku pesan sebelumnya, dia menyebutmu. Saudara Zuo, kamu berhasil mengalahkan Chen Liang, Song Hongyu dan tiga orang lainnya dengan mudah. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatanmu telah mencapai tahap awal transformasi roh. Jika Saudara Zuo tidak keberatan, posisi wakil Presiden Perkumpulan Hati Cerah masih kosong. Aku ingin tahu apakah Saudara Zuo tertarik, kata Lu Yichuan sambil tersenyum. Fan Suang, Lin Hu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Yichuan begitu menghargai Zua Wen. Mereka baru pertama kali bertemu dan dia sudah berencana untuk memberikan jabatan wakil Presiden kepada Zua Wen. Zua Wen merenung sejenak. Dia baru saja tiba di 100 Regions dan tidak memiliki seorang pun yang bisa diandalkan. Dia bahkan tidak tahu banyak tentang 100 Regions. Sekarang setelah Presiden Masyarakat Hati Jernih, Lu Yichuan, dengan tulus mengundangnya, Zua Wen memang tersentuh. Presiden Lu, saya pasti tidak akan bisa tinggal di wilayah Yunjin terlalu lama. Ini karena aku punya urusan sendiri yang harus kuurus. Kalau suatu hari aku menjadi wakil Presiden dan harus meninggalkan wilayah Yunjin, bukankah itu buruk? Kata Zua Wen tanpa daya. Lu Yichuan tertawa dan berkata, Saudara Zuo, kamu tidak perlu khawatir. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan wilayah Yunjin di masa depan, Perkumpulan Hati Cerah kami tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Kau bebas melakukan apapun yang kau inginkan di Perkumpulan Hati Cerah. Namun, selama Saudara Zuo berada di Perkumpulan Hati Jernih, kamu tetap perlu berkontribusi pada Perkumpulan Hati Jernih kita. Saya hanya punya satu permintaan ini. Asal Saudara Zuo setuju, maka wakil Presiden Perkumpulan Hati Jernih akan menjadi milikmu. Zua Wen mengepalkan tangannya dan berkata, Presiden Lu baik hati dan benar. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Haha, dengan bergabungnya Saudara Zuo ke dalam Perkumpulan Hati Jernih, Perkumpulan Hati Jernih kita akan memiliki masa depan yang cerah. Lu Yichuan tertawa. Mata indah Fan Suang menatap punggung Zua Wen saat Lu Yichuan menyambutnya dengan hangat di kota. Dia berkata dengan sedikit kegetiran yang tersembunyi, sepertinya kematian kepala desa Gajah Hijau Nan King Siang malam itu juga disebabkan olehnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang kultifator yang baru saja naik dari alam bawah akan memiliki kekuatan seperti itu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Lin Hu berdiri di samping Fan Suang dan berkata dengan penuh emosi, Nona Fan Suang, mungkin ini seorang jenius. Namun, saya tidak mengerti mengapa Presiden Lu bahkan tidak menyelidiki dan langsung menunjuk orang ini sebagai wakil Presiden. Ini terlalu tergesa-gesa. Terima kasih. Terima kasih.